Sampai jumpa di video selanjutnya 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 aja ini ada sudah banyak sekali besarnya semangatnya syukur Alhamdulillah nah ini baru tingkat lokal jajah besarnya sebetulnya apalagi nanti tingkat nasional ya semoga saja nanti tahun kedepan kalau situasi pandemi ini sudah selesai syukur Alhamdulillah bisa mengadakan event tingkat nasional sedikit gambaran mengenai ilmu bonsai Pak mungkin disini banyak sekali masih pemula ataupun baru awal mula seneng masih masih sekedar hobi itu ilmu bonsai adalah sebagai meniatur pohon besar yang dengan sentuhan karya seni dari tangan-tangan pekerja seni ini bisa di diletakkan ke dalam pot kecil sebagai gambaran pohon yang besar itulah kemudian beberapa teman disini yang masih pemula banyak sekali yang dari awalnya itu sedikit banyak pendongkelnya mengambil sumber daya bahan dasar bonsai itu dari alam sekarang sudah banyak beralih ke bertani pembudidaya jadi bener-bener bonsai itu dibuat seperti gambaran miniatur tadi sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu yang sudah diterapkan di khususnya di pbbi cabang laten oleh karena itu monggo saya juga sedikit banyak Hai minta bantuan motorhimpuan kepada bapak-bapak terutama di birokrasi khususnya di kedama Tantrucuk Monggo adik-adik kalau bisa dibantu dibimbing misalkan kalau ada pun kalau ada lahan lahan kosong lahan tidur yang tidak efektif atau tidak terproduktif monggo bisa dikelola bersama adik-adik disini yang sudah banyak sekarang sudah berpengalaman ya pengalaman untuk membuat bonsai sesuai dengan program yang sudah diberikan dari ilmu-ilmu itu dari sesuai teman-teman yang sudah berpengalaman sebagai contoh disini sudah banyak pohon-pohon yang hasil budidaya jadi bener-bener pohon itu dibuat dari kecil dari cangkauan kecil dari biji dan itu Soekut Alhamdulillah sedikit banyak memiliki nilai finansial yang lebih tinggi daripada kita mengeksploitasi bahan dari alam gitu jadi khususnya teman-teman maupun bapak-bapak menangis sambun sepuh kan sambun porno harus banyak pinter berinvestasi itu makanya salah satu ini salah satu kita punya investasi yaitu dengan menanam bonsai gitu Soekut Alhamdulillah nanti 3-4 tahun sudah menuai hasil kita tidak memerlukan tempat yang besar maupun luas cukup di di pekarangan juga bisa nah nanti bila mana nanti berminat nah mau hubungi ke teman-teman di Korwil Timur ini Insya Allah semua ilmu bahan dan bibit itu sudah tersedia mengatakan ya saya berpikir untuk karena ini Korwil Timur sebagai perintis adanya event lokal ini sebagaimana sejarahnya dulu adalah Kelatan sebagai pelopor pembudidaya bonsai pemrogram ya monggo nanti itu dilanjutkan ke teman-teman di Korwil Timur ini supaya bisa sukses menciptakan hasil karya yang bagus dan itu karya yang bagus itu tentu saja bisa meng-cover kebutuhan-kebutuhan di keluarga artinya apa-apa hasil karya itu ada nilai finansialnya itu Pak sekarang itu teman-teman sudah banyak sekali sudah menuai hasil dan benar-benar hidup dari bonsai baik itu dari petani penduker maupun dari broker ya dan untuk hari ini awal-awal juga pengukuhan untuk Korwil Timur Korwil Barat Utara dan Selatan mungkin ada beberapa dari kolomnya nggak ada ya untuk Korwil Timur ini Bapak Tora ya selamat sukses Mas dan dengan sebagai karya depan untuk Korwil Timur di kemajuan di bidang bonsai kemudian lagi saya menekankan kepada teman-teman pokoknya selalu kompak ya selalu rumpun ada masalah apapun monggo kita kita istilahnya satu itu adalah masuk musyawarah dan kekeluargaan itu yang paling penting kita jaga kekompakan event ini enggak ada apa-apanya kalau kita enggak kompak Hai pekatan eh sedikit banyak dari saya mohon maaf bila mana ada kata salah buat nyumbun adunnya bang 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 samin wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak ketua PBBI Kabupaten Keladen yang kami hormati Bapak ketua pelaksana PBBI di tingkat Kecamatan 7 dan tidak lupa yang kami hormati Pak Kapolsek atau yang mewakili Pak Dan Ramil yang mewakili dan tidak lupa yang kami hormati Bapak Kepala desa Sabrang Lor yang mewakili dan Bapak-bapak semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu semua yang kami hormati pertama dan utama selalu kita banjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahuwata'ala pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dengan kesehatan semua Bapak-bapak semuanya bisa silatur wakim dan menghadiri undangan dari ketua pelaksana dalam rangka yaitu pembukaan kegiatan Pajang Bonse di Korwil Timur di Kecamatan 7 pada siang hari ini Bapak-bapak yang kami hormati yang pertama kami mohonkan izin beliau camat rucuk Bapak Rabiman APSMI pada kesempatan siang hari ini beliau tidak bisa hadir karena ada acara yaitu bagi pancamat Kabupaten Keladen maka dengan kesempatan ini kami yang diberikan manah untuk mewakili acara pada kesempatan siang hari ini Bapak-bapak yang kami hormati untuk yang pertama kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ketua PPBI Kabupaten Keladen dan Pak Ketua pelaksana Bonse Pajang Bonse di Kecamatan 7 mudah-mudahan nanti dari awal sampai akhir semua kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar aman dan baik untuk selanjutnya kami juga memberikan apresiasi mudah-mudahan kegiatan Pajang Bonse di Korwil di Kecamatan 7 ini nanti menjadikan inovasi semua warga masyarakat Kecamatan 7 dengan adanya event yaitu pembukaan Pajang Bonse seperti ini saya kira ini menjadikan suatu motivasi ke depan mudah-mudahan semua warga masyarakat yang mempunyai kemampuan dan yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan suatu kreasi yaitu Pajang Bonse inilah menjadikan contoh bagi warga masyarakat di wilayah Kecamatan 7 dengan kesempatan ini nanti mudah-mudahan Pajang Bonse yang semua sudah dipajang kalau tidak salah tadi hampir 285 kurang lebihnya dari 285 Pajang Bonse yang digelar pada kesempatan suri hari ini nanti ini nanti maupun itu Bapak akan dipajang dipergunakan dilihatkan untuk warga masyarakat itu ya nah dengan kesempatan inilah kami berharap mudah-mudahan dan nanti semua warga masyarakat terucuk baik Bapak-Bapak ibu-ibu atau yang lansia dengan melihat kreasi-kreasi seperti ini nanti mudah-mudahan menjadikan inovasi ke depan oh tanamannya bagus-bagus biaya ini caranya supaya mengembang kreasi supaya ini nanti saya bisa kreasi dan bisa mendapatkan inovasi dan bisa mendapatkan suatu tambahan penghasilan karena fungsi seperti ini kalau kita bisa mengemas bisa mengembangkan ini menjadikan motivasi dan menjadikan kreasi dan tujunya endingnya untuk menjadikan income pendapatan yang luar biasa berikan plus untuk kepada ketua PPBI Kecamatan dan kabupaten keladen dan kesoblaksana mudah-mudahan sekali lagi kami berharap pun se yang dipajang di korubil timur ini nanti menjadikan yang terbaik terbaik di wilayah barat terbaik di wilayah selatan terbaik di wilayah utara timur lah amin terbaik pada kesempatan sore hari ini kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan semua pengurus kami doakan mulai dari awal sampai akhir yang pertama lalu diberikan kesehatan diberikan kekuatan panjangan semua untuk mengembang amanah ini ini salah satu juga ini juga tujuannya yaitu dari juga misi-misi belia bupati yaitu maju mandiri dan sejahtera untuk mensejahterakan ini dari Bunse di wilayah utara di wilayah timur Kecamatan Tujuh sekali lagi kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan nanti dengeri pengawalan musbika didampingi oleh beliau Pak Kapolosek beserta anggota juga didampingi oleh dari Pak dan Ramil beserta anggota selalu aman saya kira selalu aman kegiatannya nanti berapa hari nanti Bapak kegiatannya? 2 hari mudah-mudahan selama 2 hari cuasananya selalu sejuk sejuk jangan sampai hujan dulu kalau sejuk kan kita bisa berkreasi kalau hujan kan juga mengurangi inilah kami harapkan kita doa bersama sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami memberikan yang pertama doa kesehatan, keselamatan dan keras ini nanti bisa dikembangkan di seluruh wilayah Nusantara, Kabupaten, Keladen Bapak Ibu yang kami hormati saya kira itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi dari awal sampai akhir mungkin kami dalam menyampaikan pesan dari beliau Pak Kamat banyak kekurangan dan kesalahan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kiri salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk terima kasih untuk terima kasih Bapak Ibu yang sesi terima kasih terima kasih terima kasih dengan terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.